Informasi selanjutnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan pihaknya tidak pernah melarang KPK memeriksa kantor PDIP. Namun setiap pemeriksaan yang dilakukan KPK harus sesuai dengan mekanisme hukum. Hasto Kristianto menjelaskan pada saat KPK mencoba menggeledah kantor PDIP, tidak dilengkapi bukti yang cukup. Ia meminta KPK menunjukkan surat kelengkapan sebelum menggeledah kantor PDIP. Hasto menegaskan aturan mengenai pergantian antarwaktu di DPR sudah rigid dan tidak dapat diganggu-gugat. Seperti diketahui, KPK kini tengah menyidik kasus suap pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Beberapa kali kami mengundang KPK untuk datang ke kantor parti. Tetapi di dalam proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan tidak sesuai. Dengan mekanisme hukum itu sendiri. Karena itulah wajar ketika dari Kepala Sekretariat kami dan kemudian yang punya otoritas untuk itu menanyakan tentang surat. Ketika hal-hal tersebut dipenuhi, ya tentu saja KPK sesuai dengan kewenangannya. Dan juga dalam tahap-tahap proses penegakan hukum itu sangat dimungkinkan. Nah karena itulah yang kami minta hanyalah sebuah hal tersebut. Karena hukum untuk PAW itu sifatnya rigid, sifatnya sangat jelas dan diatur berdasarkan ketentuan suara. Kami pernah punya pengalaman ketika ada seorang tokoh PDI yang ketika pemilu meninggal, kemudian kami juga menetapkan proses PAW berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena apapun tanpa legalitas dan konstruksi hukum yang sangat kuat, PAW tersebut tidak bisa dilakukan. Apalagi kalau kita lihat pada tanggal 7 Januari, KPU telah mengeluarkan surat bahwa apa yang diputuskan dan diusulkan oleh PD Perjuangan tidak diterima oleh KPU. Jadi buat apa kemudian dilakukan upaya-upaya hal-hal.